hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh materi kita yang malam ini yaitu pengantar ekonomik pengantar ekonomi itu ada dua ya ada yang disebut dengan makro ekonomik dan mikro ekonomik pada malam ini kita akan kita ada dua malam ya untuk dua sesi yang malam ini saya akan membahas kepada makro ekonomik terlebih dahulu kemudian besok baru kita masuk kepada mikro makro ekonomik ya Hai alright sebelum saya mulai teman-teman ada gambaran nggak sih apa saja sih yang termasuk kedalam makro ekonomik coba dari siapa nih yang jadi yang hadir malam ini apa saja menurut teman-teman yang termasuk kedalam makro ekonomik silakan apa saja kira-kira yang ada di dalam pikiran teman-teman jasut makro ekonomik makro ekonomik makro ekonomik masuknya kayak kebijakan pemerintah itu juga termasuk ya makro ekonomik yes government policy ya itu kedalam makro ekonomik apalagi Hai moneter dan fiskal moneter dan fiskal yes ya kegiatan moneter dan kegiatan fiskal fiskal itu terdiri Hai oke nanti kita bahas kemudian apalagi selain moneter dan fiskal apalagi yang termasuk kedalam makro ekonomik Hai insulasi dan deflasi Pak Yes inflasi dan deflasi itu masuk kedalam makro ekonomik jadi sesuatu yang eh apa di luar eh kontrol kita ya inflasi dan deflasi apalagi awang Hai apa Pak Tony mata uang pergerakan mata uang money money supply supply of money supply of money dan foreign exchange pertukaran apa foreign exchange ya pertukaran mata uang good apalagi yang termasuk kedalam makro ekonomik Hai apalagi kira-kira raca termasuk apa raja keuangan raja keuangan raja keuangan raja keuangan Hai tidak ya raja keuangan itu udah merupakan output ya risa ya apalagi Hai kalau pajak masuk 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 ke dalam makro ekonomi Hai kira-kira-kira Hai keputusan customer Oh tidak dia institutions bukan kalian ya mereka masuk Hai apa kira-kira email konsumen masuk 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 ke dalam Makro economic Hai Jadi kalau kalau-kalau ini suku bumbu Messiah talk không độc interest rate, yes macro economics, dia ada di dalam fiscal policy fiscal policy kebijakan menentukan suku bunga ketika suku bunga rendah investasi tinggi investasi tinggi ketika suku bunga tinggi investasi turun tadi juga ekspor-import, ekspor tinggi kita memiliki ekonomi lebih ekonomi lebih baik daripada impor kita yang lebih tinggi good, apa lagi investasi investasi adalah turunannya jadi nanti turunannya, apabila dia secara macro bagus, investasi masuk secara macro jelek, investasi keluar populasi pak, tingkat kemiskinan tingkat kemiskinan mungkin lebih tepatnya unemployment rate ya tingkat pengangguran tingkat pengangguran, yes pengangguran termasuk ke dalam macro economics good apalagi pertumbuhan penduduk pak termasuk pertumbuhan penduduk pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan tidak 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 masuk pertumbuhan penduduk tidak masuk ke dalam macro economics apalagi kalau lapangan menindakan lapangan kerja pak yes lapangan kerja ya jadi tapi tadi itu ada hubungannya dengan unemployment rate dengan tingginya lapangan kerja maka unemployment rate semakin rendah semakin rendahnya lapangan kerja maka unemployment rate semakin tinggi good apa lagi ketersediaan bahan pokok pak ketersediaan bahan pokok resource itu lebih kepada ekonomiknya sendiri ya ekonomi itu dipengaruhi dari resources ya resources jadi itu dia on top of macro dan micro on top of macro dan micro itu kepada resource jadi semua memiliki keterbatasan resource ya jadi itu on top of macro on top of micro jadi ada di sana ya resource good apalagi upah pak upah 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 tidak di dalam macro economics ya apalagi defisa pendapatan dan pengeluaran agregat kenapa aku ulang lagi negara ada visa atau mungkin pendapatan untuk pengeluaran agregat atau negara oh pendapatan negara ya iya pendapatan negara itu masuk kepada micro nanti lebih kepada governments governments individuals ya bisnis itu lebih nanti kepada micro ya apalagi alright nice jadi ada at least dapat big picture ya jadi di dalam macro economics kita belajar mengenai unemployment rate ya kemudian GDP ya growth kita berapa growth secara domestic product kita bagaimana kondisi unemployment rate di Indonesia ya kemudian berapa inflasi yang terjadi berapa persen terjadi inflasi kemudian kita juga mempelajari mengenai fiscal policy bagaimana kita secara fiskal itu bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan fiskal untuk kondisi saat ini misalkan fiskalnya itu terjadi kemarin pemerintah menurunkan pajak mobil ya itu untuk fiscal policy itu masuk ke dalam fiscal policy pemerintah memberikan zero tax untuk pembelian mobil dengan CC di bawah 1.500 dan lokal konten di atas 60% nah itu berupakan fiscal policy kemudian fiscal policy juga dibagi dua ada yang government spending ditingkatkan jadi karena sekarang swasta juga sudah sulit untuk bergerak karena keterbatasan resources maka sekarang ekonomi benar-benar bertempu kepada government spending bagaimana pemerintah membuat projek-projek yang sifatnya masif orang banyak bisa bekerja nah itu pada government spending atau fiscal policy dengan mengurangi pajak sehingga masyarakat agak ringan beban hidupnya jadi mereka bisa spending more karena taxnya tidak dikenakan itu fiscal kemudian tadi juga kita bicara mengenai balance of payment ya dimana ketika kita terjadi apa ketika ekspor lebih tinggi ya daripada import maka disebut dengan trade surplus jadi terjadinya perdagangan yang surplus kemudian ketika kita ekspor lebih kecil daripada import maka terjadi trade defisit ya dan ketika ketika ekspor kita lebih tinggi daripada import maka terjadi apresiasi terhadap rupiah jadi terjadi currency appreciation sehingga rupiah menjadi lebih kuat karena kita memiliki ekspor yang lebih tinggi daripada import sementara ketika kita import lebih tinggi daripada ekspor maka terjadi currency depreciation depreciasi currency karena kita lebih banyak import sehingga exchange rate kita semakin turun so that is what we call balance of payment kemudian tadi juga ada yang sebutkan forex ada foreign exchange terjadi peningkatan apresiasi dolar terhadap terjadi peningkatan apresiasi dolar terhadap rupiah artinya kita lebih tinggi import kita terhadap dolar daripada ekspor kita yang menghasilkan dolar jadi terjadi apresiasi terhadap dolar depresiasi terhadap rupiah kalau terjadi apresiasi terhadap rupiah maka ekspor kita yang menggunakan dolar lebih tinggi uang masuknya daripada import kita so apresiasi dan depresiasi di dalam foreign exchange alright itu kurang lebih gambaran umum terhadap materi perkulian kita malam ini good saya akan mulai kuliah malam ini dengan memulai dari sisi economics economics right so kita di dalam topik yang pertama ini kita akan men-define apa yang dimaksud dengan economics dan menjelaskan secara lebih dalam mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan economics so basically economics permasalahan yang terjadi di dalam economics itu karena terjadinya scarcity apa yang dimaksud dengan scarcity scarcity adalah suatu kondisi yang timbul karena keterbatasan resources kita memiliki scarcity terhadap sumber daya alam keterbatasan sumber daya alam terjadi keterbatasan dari uang keterbatasan uang keterbatasan tenaga keterbatasan sumber daya manusia scarcity scarcity of machine scarcity of money scarcity of power scarcity of resources dengan adanya scarcity ini terjadi permasalahan permasalahannya adalah bahwasanya manusia memiliki wants needs and wants yang kadangkala meledihi terhadap resources yang dimiliki Anda misalkan Anda pengen beli mobil BMW tapi uang Anda hanya cukup buat beli Avanza Anda memiliki scarcity of money tapi needs and wants membeli sesuatu yang mahal BMW so terjadi economic problem di sana terjadi permasalahan ekonomi apa yang Anda inginkan tidak sesuai dengan resources yang available yang Anda miliki untuk men-satisfy diri Anda so faced with the scarcity ya berhadapan dengan scarcity ini kita harus memiliki choices pilihan kita harus memilih among the available alternatives ada banyak alternatif yang harus kita pilih the choices we make depend on the incentives we face tergantung dari apa yang kita dapatkan so misalkan juga contohnya Anda ada uang 100 juta Anda dihadapkan kepada pilihan apakah dengan uang ini Anda mau sekolah atau beli mobil jadi kita dihadapkan dengan alternatif with the scarcity of money with the scarcity of resources kita juga harus memilih available alternatif ini mau kita spend di mana right so kalau saya bertanya jadi kalau di dalam bahasa Spanyol kalau saya bertanya apakah Anda mengerti di dalam bahasa Spanyol ini ya Pak suaranya nggak masuk sekarang sudah jelas sekarang sudah jelas sekarang sudah jelas tes sekarang suara saya sudah jelas halo suara saya sudah jelas oke coba dulu di dalam di dalam hai 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 halo halo selesai jelas Hai suara saya terdengar jelas hai 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 kalau di dalam bahasa Spanyol kalau saya tanyakan do you understand itu bahasa Spanyolnya adalah kapis kalau mengerti jawabannya pronto ya Jadi kalau saya tanyakan kapis Anda mengerti jawabannya adalah pronto hai 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 Pak kapis hai 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 jadi tadi adalah scarcity ya Kemudian What is economics? Economics is The social science Yang mempelajari mengenai Choices Pilihan-pilihan Yang dibuat oleh individu Business Dan governments Serta societies Terkait dengan Scarcity Keterbatasan yang mereka miliki Nah Mempelajari mengenai insentif Yang meng-influence Pilihan-pilihan yang mereka ambil Dengan scarcity tersebut Dan arrangement Yang mengkoordinasikan mereka So, scarcity is the problem That make The economics Keterbatasan Oke Nah Materi kita terbagi dua Ada microeconomics Dan macroeconomics Micro dan macro Microeconomics Itu adalah Study of choices That individuals And business make And the way these choices interact And influence By the government Microeconomics Sedangkan yang macro Lebih kepada agregat Secara nasional Lebih secara agregat Kalau yang micro Kepada individu dan bisnis Dan government Ada tiga tuh ya Ada individu, bisnis, dan government Macro Lebih kepada Nationwide Jadi dia lebih kepada agregat Ya The study of the agregat Effects On the national economy And the global economy Of the choices That individual Dan business and government make Jadi lebih kepada Kondisi secara Umum Ya Kondisi secara umum Yang diluar Kontrol Dari kita Ya Lebih kepada kondisi macro Right The two big economic question Is how to Choice To choose Terhadap What, how, and For whom goods and services Get produced Jadi Kita materi kita ini cukup Masif ya Jadi saya mungkin akan Akan mengurangi Slides yang saya baca Jadi saya akan pilih Mana yang paling Relevan Dengan perkulian kita Malam ini Sehingga kita bisa Cater semua chapternya ya Untuk Aduh pak suaranya pak Putus-putus bapak Halo Sekarang sudah terdengar Sekarang sudah terdengar Putus lagi pak Sekarang sudah terdengar Mungkin Kali Tidak pakai video Sekarang sudah terdengar Sekarang sudah terdengar Terdengar pak Sudah pak Oke Jadi saya akan Saya akan mengurangi Slidesnya nanti Yang mana Slidesnya yang Lebih relevan Untuk kita bahas Karena materi kita Sangat banyak sekali Karena kita ada Kayak tersekitar 14 chapter ya So Di dalam Di dalam Economics ini Kita Bicara mengenai Scarcity Ya Dimana kita ada Unlimited wants Dan Limited resources Kebutuhan kita Unlimited Resources kita Sedikit Kemudian Di dalam Disini kita juga Membahas Mengenai Apa yang Mempengaruhi Kepada Permasalahan tersebut Yang pertama adalah Globalisasi Globalisasi Kemudian Information AIDS Climate Change Dan Social Security Time Bomb Jadi ini adalah Di dalam Globalisasi Terjadi Expansion of International Trades Dimana Product and Component By the firm Has been going To other countries Jadi ada Globalisasi Yang Mempengaruhi Kepada Ekonomi dunia Kemudian Information AIDS Sekarang Kita Adalah Di masa Information Maker of Computer Chips and Programs Develop Product in Their Self Interest Tapi Apakah Itu Mempengaruhi Kepada Social Interest Suara saya Terdengar Suara saya Terdengar Halo Suara saya Terdengar Masih Belum Terdengar Suara saya Tidak Pak Oke Tadi Putus Pak Alright Don't worry Oke So Apa Apa yang Menjadi Economic Way of Thinking Jadi Cara berpikir Ekonomi itu Seperti apa Yang pertama Adalah Choices Adalah Trade Off Pilihan itu Adalah Trade Off Jadi ada Pertukaran Di sana Anda punya Uang 100 Pilihannya adalah Dengan Uang 100 Ini Anda Mau Sekolah Atau Mau Beli Mobil Jadi ada Trade Off Di dalam Economic Ideas Anda Memiliki Resource Ada Uang 180 Juta Apakah Anda Mau Beli Mas Halo Ada Pertanyaan Tolong Di Mute Pak Tolong Di Mute Apakah Anda Di dalam Trade Off Ini Dengan Resource Yang Terbatas Ada Banyak Alternatif Yang Anda Miliki So Bagaimana Anda Memilih Alternatif Tersebut Anda Punya Uang 500 Juta Anda Mau Beli Rumah Atau Mau Beli BMW Atau Mau Liburan Kemana Gitu So So That Is In The Trade Off We Talk About Alternatives Ada Trade Off Yang Harus Anda Berikan In Return Anda Mendapatkan Kesenangan Anda So Benefit Is What You Gain From Something Benefit Yang Anda Dengan Uang Yang Anda Trade Off Dengan Mobil Anda Dapat Benefit Anda Bisa Berkendaraan Ride Anda Bisa Lebih Bagus Kenyamanan Anda Dalam Dalam Dari Satu Koordinat Yang Lain Bisa Terjaga Kenyamanan Anda So There Is The Economic Ideas Mostly Because Of The Trade Off Yes Trade Off Is An Exchange Giving Up One Thing To Get Something Else Kemudian Benefit Is What You Gain The Gain Or Pleasure Yang Anda Dapatkan Dengan Cara Anda Willing To Give The Amount Of Resources Yang Anda Miliki Dengan Scarcity Of Money Anda Dapatkan Benefit Tersebut Kemudian Cost Is What You Must Give Up Opportunity Cost Is The Best Thing That You Must Give Up To Get Something The Highest Value Alternative For Gone Jadi Opportunity Cost Is The The Best Thing That You Must Give Up To Get Your Benefit Ada Opportunity Cost Disana Ada Kehilangan Disitu Yaitu Kehilangan Uang Tapi Anda Mendapatkan Benefit Namun Selain itu Pendekatannya Adalah Banyak Sekali Alternatif Yang Menjadi Opportunity Cost Anda Misalkan Dengan Anda Ada Uang 100 Juta Ada Pilihan Anda Mau Sekolah Atau Mau Mobil Opportunity Cost Adalah Ketika Anda Memilih Sekolah Maka Ada Opportunity Cost Yang Hilang Yaitu Mobil Ada Opportunity Anda Yang Hilang Opportunity Cost Anda Adalah Sebuah Mobil Yang Tidak Jadi Anda Beli Tapi In return Anda Dapatkan Pendidikan Dengan Budget 100 Juta So That Is What We Call Opportunity Cost Right So There Is On The Chapter One For The Economic Of Thinking Jadi Kita Bicara Di Chapter One Ini Bicara Mengenai Scarcity Bicara Mengenai Trade Off Dan Bicara Mengenai Opportunity Cost That Is On Chapter One Capish Pronto Good Sekarang Kita Lantuk Ke Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Right Chapter 2 Di Dalam Chapter 2 Kita Bicara Mengenai Global Economics Global Economics Mengenai Goods And Services Yang Diproduksi Di Indonesia Bagaimana Untuk Siapa Dan Terhadap Goods And Services Yang Diproduksi Secara Di Global Economy Oke So What Do we Produce Exactly Apa yang Kita Hasilkan Disini So We Divide Goods And Services Into Consumption Goods And Services Capital Goods Government Goods And Export Goods And Services Consumption Goods Adalah Goods And Services Yang Dibeli Oleh Individuals Digunakan Untuk Provide Personal Enjoyment Kalau Anda Beli Pergi Ke Transmark Anda Beli Nestle Bear Brand Itu adalah Consumption Goods Anda Sesuatu Yang Anda Beli Itu adalah Consumption Goods Tapi Beer Brand Yang Terletak Di Transmark Itu Belum Menjadi Consumption Goods Sebelum Anda Beli Jadi Statusnya Belum Di Konsumsi Masih Barang Yang Baru Diproduksi Consumption Goods Apabila Dia Dibeli Baik Itu Goods Ataupun Services Atau Jasa Jadi Ketika Anda Beli Baru Itu Dicatat Sebagai Consumption Goods Capital Goods Adalah Goods Yang Dibeli Oleh Bisnis To Increase Their Productive Resources Jadi Jadi Untuk Kegiatan Produktif Itu Disebut Dengan Capital Goods Seperti Misalkan Cranes Tracking Di Pertamangan Batubara There is Capital Goods Government Goods Adalah Goods And Services Yang Dibeli Oleh Pemerintah Misalkan Pemerintah Membeli Peluru Kendali Misiles Bridges Itu adalah Government Goods Milik Pemerintah Kemudian Export Goods And Services Adalah Goods And Services Yang Diproduksi Di dalam Negeri Dan Kemudian Dikirim Ke luar Negeri So That Export Goods And Services Seperti Misalkan Kita Bikin Mobil Innova Reborn Kemudian Kita Export Ke Vietnam Itu adalah Export Goods And Services Nah Pertanyaan kedua Adalah How do we Produce That Bagaimana Kita Memproduksi Goods And Services Tersebut Ada Factors Of Production Adalah The Productive Resources Yang Kita Gunakan Untuk Memproduksi Goods And Services Terbagi Kedalam Empat Kategori Yang Pertama Adalah Land Tanah Yang Kedua Adalah Labor Tenaga Kerja Yang Ketiga Adalah Capital Uang Dan Yang Keempat Adalah Entrepreneurship Land Disini Adalah Merupakan The Gift Of Nature Land Ini Include Di Dalamnya Mineral Sumber Daya Alam Minyak Air Hutan Itu Menjadi Faktor Produksi Faktor Produksi Ada Minyak Air Gas Itu Masuk Kedalam Land Tumbuh Tumbuhan Binatang Hewan Hutan Belantara Yang Di Kalimantan Habis Dibabat Untuk Dikirim Ke Pulau Jawa Untuk Menjadi Furniture Atau Dikirim Keluar Negeri Jadi Ukiran Hutan Di Kalimantan Kemudian Alamnya Kita Keruk Untuk Menjadi Sumber Daya Alam Yang Scarcity Of Tambang Batu Bara So There Is What We Call Land Sebagai Faktor Of Production Kemudian Labor Labor Adalah Work Time Waktu Bekerja Ataupun Manusia Yang Bekerja Untuk Memproduksi Produk Dan Services Tersebut Human Capital Adalah Pengetahuan Dan Skill Yang Didapatkan Oleh Manusia Dari Pendidikannya Trainingnya Pengalaman Kerjanya Itu Menjadi Human Capital Itu Menjadi Factor Of Production Misalkan Tadi Mas Siapa Namanya Tadi Mas Billy Dia Menguasai Mengenai Artificial Intelligence Dari Pengalamannya Dia Itu Menjadi Human Capital Adalah Knowledge Dan Skill Yang Dimiliki Oleh Billy Yang Dapatkan Dari Pendidikannya Dia Dan Trainingnya Dia Sehingga Dia Memahami Artificial Intelligence Menjadi Human Capital Begitu Ya Billy Ya Ya Pak Kemudian Capital Capital Adalah Tools Instrument Machines Buildings Ya That Have Been Produced Untuk Memproduksi Goods And Services Misalkan Anda Memproduksi Memproduksi Produk Ternyata Dan Itu Anda Butuhkan Capital Ada Mesin Itu Capital Membutuhkan Pabrik Itu Capital Instrument Itu Capital Membutuhkan Building Itu Capital Yang Mana Capital Capital Disini Not Include Money Not Include Stocks Not Include Bonds Karena Mereka Merupakan Financial Resources Capital Disini Adalah Yang Sifatnya Untuk Productive Asset Capital Kemudian Kemudian Yang Keempat Sebagai Faktor Produksi Adalah Entrepreneurship Yaitu Manusia Yang Memiliki Ide Yang Memiliki Bisnis Model Misalkan Misalkan Siapa Sekarang Yang Di Fashion Yang Kemudian Dia Bingin Bisnis Model Membuat Website Membuat Websitenya Kemudian Membuat Apps Kemudian Dia Membuat Instagram Instagram Ads Jadi Dia Memiliki Entrepreneurship Yang Memiliki Ideas Memiliki Inovasi Memiliki Bisnis Model Those Are What We Call Entrepreneurship So Empat Faktor Produksi Antara Lain Adalah Land Sebagai Sumber Daya Alam Labor Manusia Yang Memiliki Know How Capital Untuk Produktif Asset Yang Menjadi Untuk Produksi Dan Entrepreneurship Manusia Manusia Yang Memiliki Bisnis Model Di Kepalanya Yang Memiliki Kemampuan Membuat Model Bisnis Yang Akan Menguntungkan Bagi Dirinya So This Factor Of Production Right So Saya akan cari Topik Yang Terkait Ya Sebentar Right Nah Di Dalam Ada yang disebut dengan Circular Flows Di Dalam Global Ekonomi Ini Ekonomi Yang Global Ada Circular Flow Model Adalah Sebuah Model Of The Economy That Shows Yang Merupakan Bagaimana Berinteraksinya Market Dengan Product Dan Services Di Dalamnya Terdapat Household Dan Firms Household Adalah Individuals Yang Living Together As Decision Making Units Kemudian Jadi Household Itu Anda Di Keluarga Anda Itu Adalah Household Ada Bapak Ada Ibu Ada Anak Itu Merupakan Household Firms Adalah Institusi Yang Meng Organize Produksi Dari Goods Kayak Pabrik Nestle Itu Firms Household Adalah Rumah Tangga Kemudian Ada Yang Menjadi Market Adalah Market Adalah Tempat Bertemunya Buyer Dan Seller Itu Adalah Market Ada Market Tempat Bertemunya Market Buyer Dan Seller Tempat Bertemunya Si Firm Dan Si Household Rumah Tangga Goods Goods Market Are Market Which is Which In which Goods and Services Are Bought And Sold Ada Barang Beer Brand Terdapat Di Transmark Itu Adalah Goods Market Yang Dibeli Factor Market Adalah Market In which Factors Of Production Are Bought And Sold Jadi Factor Market Adalah Yang Menjadi Penyebab Produksi Itu Dibeli Nah Bagaimana Circular Flow Dari Real Flow Dan Money Flows Di Sana Jadi Disini Ada Household Ada Firms Disini Ada Goods Market Ada Factor Market Ya Di Dalam Global Economy Chapter 2 Global Economy Ekonomi Secara Global Firms Dia Menghasilkan Goods And Services Yang Mana Dia Kirim Itu Ke Goods Market Dia Taruh Di Transmark Dia Taruh Di Pasar Santa Dia Taruh Di E-commerce Dia Taruh Di Market Place Yang Mana Kemudian Barang Tersebut Dibeli Oleh Household Goods And Services Bought By The Household Itu Goods Market Bagaimana Dengan Factor Market Dimana Disini Adalah Household Memiliki Land Household Memiliki Land Saya Punya Tanah Saya Punya Lahan Saya Punya Kebun Dia Memiliki Labor Ada Anaknya Yang Jago Artificial Intelligence Ada Anaknya Yang Jago Bertani Ada Labor Disana Ada Yang Jago Bertukang Mereka Memiliki Capital Mereka Bisa Menghasilkan Mereka Bisa Ada Fabrik Ada Mereka Punya Memelihara Ternak Memelihara Ayam Ayam Petelur Dan Memiliki Entrepreneurship Itu Di Household Jadi Mereka Juga Punya Pikiran Bagaimana Saya Bertenak Telur Telurnya Saya Jual Ke Pasar Ataupun Bertenak Kambing Bertenak Sapi Susunya Saya Perah Yang Mana Susu Tersebut Dikirim Kepada Factor Markets Factor Markets Ada Pengumpul Disana Susu Tersebut Dan Susu Tersebut Kemudian Dikirim Kepada Nestle Untuk Yang Mana Kemudian Susu Tersebut Menjadi Produk Beer Brand Milik Nestle Yang Kemudian Ditaruh Lagi Di Goods Market Dan Dibeli Lagi Oleh Household Dan Household Menghasilkan Lagi Susu Sapi Dikirim Ke Pengumpul Dikirim Lagi Ke Pabrik Nestle Dia Bikin Lagi Bare Brand Dibeli Lagi So That Is How Global Economy Works Capish Lagi Any Questions So Far Ada Yang Ingin Ditanyakan All right Kalau Ada Tanyakan Nanti Langsung Intercept Saja Ya All right So That Is How The Real Flow And Money Flow Of Global Economics More Likely The Same Nah Pertanyaan berikutnya adalah What is the government role In the circular flow Bagaimana role pemerintah Di dalam Flow Tersebut Oke Pemerintah berada di tengah-tengah Household and firms Mereka pay tax Bayar pajak Kepada Pemerintah Ya Dan Juga Government Buy goods and services From the firm Jadi Ketika Firm Menaruh barang Di goods market Ya Ketika barang itu terjual Household Membayar pajak Kesini Ya Membayar pajak Kepada pemerintah Ya Dan juga Firm Membayar pajak Kepada pemerintah Pajak dari firm Adalah berdasarkan produk Yang dihasilkan Dia Dari penjualannya Dia ke goods market Maka dia Mendapatkan Dia membayar pajak Ya Kemudian Si Goods market Menjual kepada Household Dia juga Mengenakan tax Ya Sehingga Sehingga Dari sana Dari goods market Dia bayar tax Government Dari firm Bayar tax Ke Government Dari household Dia untuk membeli itu Dia Mendapatkan gaji Gajinya itu Dia bayar tax Juga ke government Jadi Semua pihak Membayar tax Satu dari Tax Dari pendapatan Yang Semua mendapatkan tax Membayar dari tax Dari pendapatannya Household Membayar tax Dari pendapatan Yang dia miliki Dari dia punya usaha Kebun Apa Usaha Sapi perah Dia kirim Barang Jual Dia kenakan tax Kemudian Dia bayar ke pemerintah Diterima gaji Dipotong pajak Bayar lagi ke pemerintah Dari firms Dia menjual Nestle Dia Beer brand Dia juga Dapat tax Juga bayar ke pemerintah So Household and firm Pay taxes Membayar pajak Dan Itulah Yang menjadi Posisi pemerintah Di dalam circular flow ini Jadi dia mengumpulkan Pajak So Jadi pemerintah Enak tidak ya Enak tidak jadi pemerintah Enak Semua pihak Dikenakan pajak Firmsnya Kena pajak Householdnya Kena pajak Goods marketnya Kena pajak Factor marketnya Juga kena pajak So Every party Pay tax To the government Nah Di dalam circular flows On the global economy Household Dan firm Ya Di Indonesia Itu berinteraksi Dengan Household And firm Di Singapura Berinteraksi Dengan Household And firm Di China Berinteraksi Dengan Household And firm Di Amerika Jadi Kita di Indonesia Berinteraksi Dengan Di luar negeri Yang mana Kita membeli Dari luar Dan Menjual Dari dalam Kita beli Dari mereka Kita jual Juga ke mereka Mereka Juga Pinjam uang Dan juga Landing Ya Ada juga Mereka Kita pinjam uang Dari luar negeri Dari Amerika Dan kita juga Meminjamkan uang Juga ke Singapura Misalkan So ada kegiatan Yang terkait Dengan Internasional Antar negara Terkait Dari Household Dan firm Tersebut Kita menyebut Kegiatan ini Disebut dengan International Trade Perdagangan Internasional Dan International Finance Keuangan Internasional Apa yang dimaksud Dengan International Trade International Trade Adalah Kondisi Dimana Kita terjadi Export Dan Import Terhadap Goods Yang kita miliki Misalkan Kita mengimport Nike Dari Vietnam Karena Pabrik Nike Di Indonesia Udah gak ada Udah Keluar Sudah Sudah Melepaskan Bisnis mereka Di Indonesia Sehingga kita terpaksa Mengimport Nike Dari Vietnam Mereka pindahkan Pabrik Nike Sekarang ke Vietnam Jadi sekarang kita Import ke Vietnam Untuk beli Sepatu Nike Itu International Trade Jadi kita Open LC Buka ke Pabrik Nike Di Vietnam Kemudian mereka Dari LC Tersebut Ketika LC nya datang Mereka kirimkan Sepatunya Bank Bayar Ada kegiatan International Finance Juga Ya International Finance Nya dari Menggunakan LC nya International Trade Nya terhadap Export dan Importnya Kemudian Itu International Trade International Finance nya Adalah Ketika kita Firms Itu kita Indonesia Berhutang Ke China Berhutang Ke Amerika Berhutang Ke Arab Saudi Itu International Finance Kita Boro Money From Them Dan Kemudian Duitnya Kita Pakai Untuk Bayar Gaji PNS Ya Atau Buat Bikin Jembatan Atau Buat Bayar Bunga Lagi So That Is What We Call International Finance Kita Pinjam Uang Dari Luar Untuk Kegiatan Ekonomi Di Indonesia So When The Firms Or Government Want To Boro Mereka Mencari Kepada Lowest Interest Rate Available Di Luar Negeri Kadang Kadang Mereka Beli Pinjam Uang Dari United States Nah Itu Disebut Dengan International Finance Capish Bagaimana Bagaimana Circular Flow Antara Household Dan Firms Yang Mereka Terkait International Trade Dan International Finance Sekarang Ini Ini Adalah Indonesia Indonesia Ini Adalah Dunia Indonesia Mengekspor Barang Melalui Misalkan Disini Adalah Alibaba Atau Amazon Dari Amazon Kirim Keseluruh Dunia Ada Pabrik Baja Atau Pabrik Mainan Kirim Barang Ke Amazon Amazon Kirim Lagi Ke Nigeria Karibia Dan Sebagainya Expenditure Untuk Apa Dia Kita Apa Dari Indonesia Kemudian Dari Amazon Dia Juga Kirim Dari 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 Negara Lain Dari Amerika Dia Kirim Ke Amazon Dari Amazon Kirim Ke Indonesia Mereka Export Indonesia Import So There Is International Trade Kemudian Dari Sisi Financing Kita Dapat Pinjaman Dari Amerika Serikat Indonesia Kita Dapat Pinjaman Kita Dapat Pinjaman Kemudian Kita Borrow Kemudian Barang 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 Kita Produksi Kita Export Kita Dapat Uang Kita Boro Barang Barang Export Kita Boro Barang Barang Kita Export So That Is International Finance Bisa Saja Financing Tidak Untuk Export Tetapi Juga Untuk Dalam Negeri So It Happens Untuk Financing Kita Juga Banyak Kegitan Kita Di Indonesia Itu Financing Dari Luar Bisa Dari Terbitnya International Finance Itu Macam Macam Bentuknya Ada Yang Berupa Bonds Dimana Kita Terbitkan Bonds Di Luar Orang Luar Beli Kita Punya Bonds Sehingga Kita Mendapatkan Dana Segar So That Is International Finance Karena Kita Jual Bonds Di Luar Atau Kita Dapat Pinjaman Dari Bank Luar Untuk Financing Projek Kita Untuk Infrastruktur Untuk Projek Infrastruktur Jadi Jangan Sampai Projek Infrastrukturnya Nanti Dari Wakaf Begitu Ya Jadi Financing Dari Luar So There Is The Circular Flow So far So good Capish Any Questions Any Questions Untuk Global Economics Jauh Ini Masih Bisa Alright Good Kemudian Kita Masuk Ke Chapter 3 Alright Ini Saya Rasa Ini Lebih Ke Desok Kita Masuk Ke Macro Economics Chapter 21 Alright Kita Masuk Ke Dalam Macro Economics Alright Tadi Kita Adalah Introduction To The Economics On top Of Macro On top Of Micro Sekarang Kita Masuk Ke Dalam Macro Economics Tadi Yang Teman Teman Sudah Bahas Apa Saja Yang Menjadi Macro Economics Salah Satunya Adalah GDP GDP Right So Cita Cita Di Chapter 21 Ini Adalah Untuk Men Define GDP And Explain Why The Value Of Production Income And Expenditure Are The Same For Foreign Economy Bagaimana Economic Statistician Measure The GDP Dan Membedakan Antara Nominal GDP Dan Real GDP Dan Describe Apa Yang Menjadi Usage Dari Real GDP Dan Menjelaskan Apa Yang Menjadi Limitation Dari GDP Tersebut So Untuk Seluruh Negara Termasuk Di Indonesia Pemerintahan Itu Cita-citanya Cuma Tiga Economic Goal Dari Semua Pemerintahan Pertama Adalah Promote Economic Growth Menggerakkan Ekonomi Ekonominya Itu Meroket Produksinya Bertambah Economic Growth Ekonominya Meroket Ya Artinya Cita-citanya Udah Bener Untuk Supaya Ekonomi Itu Meroket Yang Kedua Adalah Membatasi Unemployment Kalau Bisa Gak ada Orang Nganggur Di Negara Kita Karena Kalau Orang Nganggur Dia Menjadi Beban Orang Ramai Yang Ketiga Menjaga Stabilitas Harga Harga Cabai Sekilo Berapa Sekarang Ada yang Tau gak Bapak Ibu-ibu Harga cabai Berapa Sekilo 100 Pak Berapa 100 100 100 Cabai Bu Ya Bu Tebak Tebakan Apa Beneran Beneran Dimana Harga Cabai 100 Ribu Sekilo Bu Pasar Mana Bu Mana Ada cabai 100 Ribu Bapak Ibu Cabai Sekilo 40 Ribu Bapak Niti Kesini Pak Serius Oke 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 Setahu Saya Cabai Sekilo 40 Ternyata Harganya Udah Jadi 100 So Itu Menunjukkan Bahwasannya Price Itu Gak Stabil Suara Saya Terdengar Terdengar Price Tolong Di Mute Jadi Kita Melihat Bahwasannya Price Gak Stabil Dari Harga 40 Ribu Sekarang Udah 100 Ribu Cabai Cabai Giling Cabai Keriting So Ini Adalah Cita Cita Dari Semua Negara Promote Economic Gross Meningkat Ekonominya Artinya Dari Sisi Produksi Meningkat Dari Sisi Pendapatan Meningkat Ekonominya Meningkat Belanjanya Meningkat Konsumsinya Meningkat Itu Economic Growth Unemployment Nya Disqueeze Kalau bisa Gak ada Orang Yang Nganggur Dan Harga Harganya Itu Stabil Prices Stable Nah GDP Defines Merupakan Gross Domestic Product Adalah Market Value Dari Semua Goods And Services Yang Diproduksi Oleh Suatu Negara Di Dalam Periode Tertentu Itu Disebut Dengan Gross Domestic Product The Market Value Of All Final Goods And Services Yang Diproduksi Oleh Sebuah Negara In A Given Time Period Nah Kemudian Itu Adalah GDP Apa Yang Diproduksi Adalah Final Good Or Services Yang Mana Itu Merupakan Goods Or Services Yang Diproduksi Untuk Final User Ya Untuk Final User Dan Bukan Sebagai Komponen Dari Another Good Or Services Misalkan Anda Final Goods Adalah Mobil Artinya Harga Mobil Itu Yang Disebut Dengan Final Goods Bukan Harga Bannya Bukan Harga Komponen Komponen Pembuat Mobil Yang Tidak Tapi Harga Sebuah Mobil Itu Disebut Dengan Final Goods Or Services Kemudian Yang Tidak Termasuk Di Dalam GDP Adalah Intermediate Goods Services Goods Inside The Final Goods Do Not Count Jadi Barang Barang Yang Terdapat Di Dalam Mobil Di Dalam Goods Itu Tidak Dihitung Jadi Dihitungnya Mobilnya Jadi Bukan Harga Radionya Berapa Ininya Berapa Maka Radio Total Goods Gdp Dari Radio Berapa Tidak Begitu Dia Sudah Menjadi Komponen Yang Dihitung Adalah Final Goods Jadi Harga Radio Harga Ban Tidak Termasuk Di Dalam GDP Dari Sebuah Mobil Kemudian Non Production Transaction Seperti Misalkan Stocks Bonds Itu Tidak Termasuk Kedalam GDP Karena Itu Adalah Non Production Transaction Oh Ternyata Pembelian Saham Berapa Penjualan Saham Berapa Itu Tidak Di Dalam GDP Kemudian Non Market Or Illegal Activities Black Market CD Bajakan Segala Macam Itu Tidak Tidak Dimasuk Karena Ilegal Hanya Yang Ilegal Saja Yang Masuk Kedalam GDP So That Is What We Call GDP Capish? Tanto 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 Kemudian Bagaimana Cara Kita Menghitung GDP Rumusnya Adalah GDP Sama Dengan Consumption Expenditure Ditambah Investment Ditambah Government Expenditure Ditambah Net Export Itu Bagaimana Kita Mengukur GDP C C Adalah Consumption Expenditure Ya Pem Konsumsi Dari Household Jadi Kalau Barang Itu Masih Terletak Di Transmart Itu Belum GDP Dianggap GDP Apabila Dia Sudah Dibeli Oleh Household Itu Disebut Dengan Consumption Expenditure Mobil Terletak Di Yard Untuk Fabrik Itu Belum GDP Baru Menjadi GDP Apabila Sudah Dibeli Oleh Ibu Nur Lia Itu Baru Disebut Dengan Consumption Expenditure Ya Itu Mobil Kemudian E Investment Investment Adalah Pembelian Terhadap Capital Goods Jadi Anda Bangun Beli Mesin Beli Bikin Fabrik Bikin Beli Apa Tools Instrument Artificial Intelligence Si Billy Beli Mesin Disitu Bikin Gedung Bikin Bangunan Untuk Kantor Ya Itu Masuk Kedalam Investment Untuk Dia Yang Sifatnya Dia Produktif Investment Ya Kemudian G Government Expenditure Government Expenditure Adalah Expenditure By Government Untuk Goods And Services All Levels Jadi Semua Pembelian Negara Itu Disebut Dengan Government Expenditure Negara Beli Mobil Itu Government Expenditure Negara Bikin Fasilitas Umum Bikin Jalan Itu Government Expenditure Dan Yang Keempat Adalah Net Export Yaitu Selisih Antara Export Dan Import Kalau Nilainya Positif Makanya Net Export Makanya Adalah Positif Kalau Negatif Maka Itu Mengurangi GDP Karena Dia Negatif Net Export Artinya Dia Minus Karena Lebih tinggi Import Daripada Export So That Is How We Calculate Total Expenditure Of GDP Any Questions Any Questions Capish GDP Berikut Adalah Income Apa Yang Dimaksud Dengan Income Income Adalah Gaji Yang Diterima Oleh Pegawai Anda Semua Pegawai Kita Terima Gaji That is What we Called Income Dan Juga Capital Earned Interest Dari Kita Punya Investment 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 Itu Ada Return Itu Disebut Dengan Income Ada Deposito Ada Return Itu Disebut Dengan Interest Kemudian Ada Land Earned Jadi Tanah Yang Disewa Itu Disebut Dengan Income Tanah Yang Disewa Oleh Negara Disewa Oleh Perusahaan Kayak Kemarin Tanah Yang Disewa Oleh Pertamina Pada Beli Mobil Semua Satu Biasa Beli 100 Mobil 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 4x4 Triton Pajero All New Pajero Tapi Tidak Bisa Bawanya Karena Matic Itu Bagaimana Land Earned Sebagai Income Atau Land Yang Mereka Jual Yes Tanya Any Questions Oke Kemudian Juga Bagaimana Entrepreneurship Mereka Earns Profit Dari Mereka Punya Sales Berapa Mereka Punya Bottom Line Net Income Itu Disebut Dengan Income Nah Household Receives These Incomes Rumah Tangga Yang Menerima Ini Gaji Masuk Ke Household Capital Earned Interest Dari Deposito Masuk Ke Household Tanah Yang Disewakan Masuk Ke Household Entrepreneur Yang Dapatkan Keuntungan Masuk Ke Household Dia Ada Keluarga Juga So Household Receive This Income Expenditure Itu Di Dalam Perhitungannya Dia Equal Dengan Income Jadi Karena Firms Itu Pay out Everything They Receive As Income To The Factor Of Production Maka Total Expenditure Equal Dengan Total Income Consumption Good Ditambah Government Expenditure Ditambah Net Export Sama Dengan Total Income GDP Equal To Total Income Bagaimana Circular Flow Dari Firms Oke Dari Firms Dia Taruh Barang Di Goods Market Kemudian Barang Barang Tersebut Dibeli Oleh Household Maka Terdapat Consumption Expenditure Karena Barangnya Sudah Dibeli Masuk Kedalam GDP Dari Goods Market Dibeli Oleh Household Datang Ke Goods Market Dia Beli Terus Duitnya Masuk Ke Firms Oke Itu Baru Dikatakan Sebagai Consumption Expenditure Kemudian Dari Investment Expenditure Dari Dari Pembangunan Mesin Pabrik Suara saya terdengar Agak eko nih Suara saya jelas Jelas Pak Jelas Pak Dari Investment Yang dibangun Untuk mesin Pabrik Dan lain sebagainya Itu masuk Kepada GDP Kemudian Dari Net Export Sebelum Net Export Itu Government Expenditure Government Disini Government Juga Membangun Jalan Tol Membangun Fasilitas Untuk Masyarakat Itu termasuk Kepada Government Expenditure Itu Dia Sama dengan Net income Yang diterima Oleh Household Dari mana Pendapatan Household Itu dari Gajinya dia Ditambah Capital Earns Yang dia dapatkan Berapa Dia dapat Uang dari Sewa tanah Jual tanah Berapa Dia dapatkan Keuntungan Dari dia punya Entrepreneurship Perusahaan So Itu menjadi Disebut dengan Expenditure Equals Dengan income Ketika GDP Kita semakin Besar Maka Income Negara Semakin Besar Berbanding Lurus That's why GDP Menjadi Kondisi Makro Yang menunjukkan Income Sebuah Negara Income Dari Sebuah Negara Masyarakat Ketika Terjadi Peningkatan GDP Artinya Peningkatan Masyarakat Meningkat Terjadi Penurunan GDP Berarti Peningkatan Pendapatan Masyarakat Semakin Menurun Pertanyaannya Sekarang Adalah GDP Kita Positif Atau Negatif Saat ini Ada yang bisa jawab Kalau informasi Yang saya tahu Terakhir Negatif 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 berapa Wadudin Dari COVID Saya pernah Baca Beritanya Itu Wartu Pertama Negatif 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 Berapa Berapa Kalau Gak Salah 2% Apa 5% Gitu Pak Oke Jadi Kita Berhenti Mengkonsumsi Artinya GDP Kita Consumption Expanditure Kita turun Kita Gak Beli Mobil Lagi Kita Stop Beli Mobil Kita Tahan Duit Gak Lagi Spending Terlalu Banyak Gitu Masyarakat Gak Pergi Pariwisata Ke Bali Gak Pergi Mesin Karena Pegawai Pada Gak Bisa Datang Ke Pabrik Pada Work From Home Begitu Datang Ke Pabrik Sampurna Semua Pada Kena COVID Kemudian Government Government Expenditure Nah Ini yang Sedang Dikejar Oleh Pemerintah Untuk Government Expenditure Tapi Juga Dananya Gak Ada Hutang Kita Bayar Bunga Aja Udah Pake Hutang Sehingga Government Expenditure Beralih Kepada Tax Heaven Pengurangan Pajak Mobil Bagaimana Caranya Supaya Konsumsi Meningkat Tax Dihapuskan Sehingga Konsumsi Masyarakat Untuk Beli Mobil Kembali Naik Minat Masyarakat Beli Mobil Pengurangan Menghilangkan Pajak Tapi Gak Semuanya Kalau Yang 4 ke L4 Pajak Masih Mahal Gak Ada Pengurangan Pajak Kalau Mobil 4 Wheel Drive Dan Net Export Kita Juga Sekarang Export Kita Juga Turun Dan Import Kita Juga Turun Tapi Secara Umum Kita Net Import Kenapa Karena Negara Negara Lain Juga Meningkatkan Memastikan Bahwasannya Kebutuhan Dalam Negeri Terpenuhi Terlebih Dahulu Mereka Punya Padi Beras Itu Lebih Kepada Konsumsi Dalam Negeri Mereka Dan Kita Pun Juga Seperti Itu RNI Rajawali Nusantara Indonesia Bulok Badan Usaha Logistik Mereka Sedang Bekerja Keras Untuk Menjaga Pangan Mengurangi Ekspor Mengurangi Ekspor Untuk Memenuhi Pangan Dari Penduduk So Secara Umum Kita Terjadinya Penurunan Consumption Expenditure Masyarakat Tahan Duit Investasi Investment Expenditure Juga Turun Untuk Pembelian Alat-alat Produksi Pembelian Pesawat Stop dulu Karena Penumpang Tidak Ada Pembelian Mobil Travel Stop Dulu Karena Masyarakat Sekarang Mengurangi Jalan-Jalan Pembangunan Hotel Stop Dulu Karena Masyarakat Tidak Ada Yang Berpariwisata Kemudian Beli Kapal Laut Juga Tahan Dulu Karena Kapal Masyarakat Tidak Ada Yang Ke Pulau Komodo So Investasi Stagnan Tidak Terjadi Peningkatan Government Spending Juga Tidak Ada Disubstitusi Dengan Pengurangan Pajak Jadi Government Spending Most Likely Juga Berat Karena Anggaran Kita Juga Tidak Cukup Untuk Bayar Bunga Hutang Saja Kita Sudah Berhutang That is The fact Sehingga Government Spending Diharapkan Dari Bons Juga Kurang Laku Kurang Diminati Dari Bons Yang Diterbitkan Pemerintah So Net Export Juga Tidak Terjadi Malah Kita Net Import Secara Umum GDP Kita Turun Dan Itu Menggambarkan Terjadinya Penurunan Income Dari Masyarakat Jadi Ekonomi Juga Tidak Jalan So Salah Satunya Harapan Pemerintah Saat Ini Menggencar Vaksinasi Agar Masyarakat Kembali Bisa Bekerja Seperti Biasa Normal Tanpa Khawatir Terkena COVID-19 Capish Tentu 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 Ada pertanyaan? Tentu Tentu Juga Bisa Dilakukan Dengan GDP Adalah Equal Rent Sewa Tanah Ditambah Wedges Salary Atau Sewa Rumah Sewa Tanah Sebagai Income Dari Masyarakat Income Approach Ditambah Interest Dari Mereka Punya Investasi Mereka Taruh Usaha Dibagi Hasil Diusaha Laundry Bagi Hasil Atau Dapat Dari Interest Dari Deposito Dari NAB Gitu Dan Profit Dari Mereka Punya Bisnis So Itu Menunjukkan GDP So GDP From Consumption Ditambah Investment Ditambah Government Spending Ditambah Next Export Sama Dengan Rent Ditambah Wages Ditambah Interest Ditambah Profit Penurunan GDP Menunjukkan Penurunan Juga Dari Sisi Income Masyarakat So Apa yang dimaksud dengan real GDP dan nominal GDP Real GDP Is the value of the final goods and services yang diproduksi di tahun tersebut yang terekspresikan dari harga on the best year Real GDP itu mempengaruhi kepada inflasi Itu disebut dengan real GDP Nominal GDP Adalah The value of final goods and services produced in a given year Express in the price of that same year Ya It does not account for inflation from year to year Jadi Real GDP adalah Yang dia express in the prices of the best year Jadi Real GDP Itu dia mengikut kepada Awal tahun Ya Kemudian yang nominal GDP Express Jadi dia Jadi dia Dibandingkan dari tahun sebelumnya Itu disebut dengan real GDP Nominal GDP adalah value-nya Ya value-nya Kalau real GDP adalah Peningkatannya Itu yang disebut dengan real GDP Karena dia melihat kepada best year di tahun sebelumnya Real GDP is the best measure of economic growth Ya Jadi kalau value-nya seribu Itu belum tentu bagus Real GDP-nya terjadi peningkatan sebesar 5% Penurunan sebesar 5% That is what best measure of the economic growth Nah Calculating the real GDP The goal of calculating the real GDP Is untuk To measure the extent to which total production has increased Jadi berapa sih peningkatan GDP tersebut Ya Real GDP remove the influence of price change Ya Dari Nilai nominal GDP So Dibandingkan dari tahun sebelumnya Misalkan dari tahun 2005 Sebagai best year Ya Kemudian kita bandingkan dengan tahun ke depan Misalkan Nah Nominal GDP di tahun 2005 adalah 100 Nominal GDP di tahun 2011 adalah 300 Ya Maka Nominal GDP di tahun 2011 adalah 3 times value dari 2005 Ya Itu disebut dengan Sedangkan real GDP adalah Total expenditure Yang Berada di tahun 2011 Yang harganya Yang Yang Nilainya Pak Kenapa? Suara saya Suara saya terdengar Ya Terdengar Pak Oke Good So real GDP In 2011 adalah Total expenditure Yang terjadi di 2011 Ketika harga Remain the same As they were As Di 2005 Jadi kalau harganya Di 2005 Harga mobil Avanza itu 100 Di tahun 2011 adalah 200 Maka itu nominal GDP Ya Real GDP apabila harganya remain the same Kalau Harganya disitu 100 Maka disini juga 100 Berapa peningkatan ekonomi growthnya Itu disebut dengan real GDP Ya Boleh tanya Pak Berarti dengan kata lain Growth per YOY ya Pak Itu Itu Year on year growth Terhadap Growth terhadap Pertumbuhan Apa Pendapat Apa Yang nilai yang tadi itu Pak Yes Jadi istilahnya adalah Itu Berapa pertumbuhan GDP nya Ya Kalau secara nominal Maka Kalau secara nominal Ketika harga itu Dia berbeda Itu kita bicara nominal Tetapi kalau Harganya sama Artinya kita melihat Secara kuantitinya Terjadi peningkatan Itu yang disebut dengan real GDP Misalkan gini Anda bikin mobil Ongkos produksi Anda 100 Itu dianggap Ongkos produksinya sama Tapi dianggap Sebagai Growth Dari real GDP Apabila produksinya Yang Waktu lalu itu Dia 1 Sekarang 3 Itu real GDP Tapi kalau Nominal GDP Mobilnya 100 1 Terjual Tahun 2011 Mobilnya 1 terjual Tapi harganya 200 Itu nominal GDP Kebayang? Mohon apa Bisa diulang Pak Mau saya catat Nominal GDP Kalau di tahun 2005 Harganya 100 1 mobil terjual Harga 100 Di tahun 2010 1 mobil terjual Harganya 300 3 kali lipat Peningkatan harga mobil Itu GDP nominal Oke Kalau real GDP Harga mobilnya 100 1 terjual Di tahun 2010 Harga mobilnya 100 2 terjual Artinya menjadi 200 Atau 3 mobil terjual Menjadi 300 Itu disebut dengan Real GDP Capis? Pak Berarti kalau Real GDP itu Dia Based on price-nya Ya? Harus Jadi Ongkos produksinya Jadi Ongkos produksinya sama Gitu ya Ongkos produksinya sama Ya kan? Jadi Misalnya kan begini Produksinya dia Tahun itu 100 dolar Tahun 2005 100 dolar More likely Produksinya dia Di tahun 2010 Juga 100 dolar kan? Tapi secara rupiah Mungkin waktu itu Rupiah Sekitar 100 juta Sekarang menjadi 150 juta Tetapi secara produksi Dia Dolarnya dia Tetap di 100 dolar Nah Real GDP Apabila dia Produksinya 3 mobil Maka dia Menjadi 300 dolar Ya Itu disebut dengan Real GDP-nya Naik 300 Naik 3 kali lipat Real GDP Tapi Itu disebut Dengan real GDP Kalau dia Harga mobilnya Sekarang 100 2010 Dia jual 200 Atau 300 Tapi jumlahnya sama Harganya doang yang naik Itu disebut dengan Nominal GDP Capish? Jadi real GDP Dan nominal GDP Oke Kita menggunakan real GDP Untuk Menentukan Standard living Overtime Juga men-track kepada Business cycle Dan juga Standard living Among countries Ya Untuk memahami Standard of living Among countries Jadi menggunakan Real GDP Oke So there is On the Chapter 21 Berikut kita masuk Kepada Chapter 22 Kita bicara mengenai Jobs And Unemployment Right So Define the Unemployment rate Kita cita-cita adalah Untuk men-define Apa yang dimaksud Dengan Unemployment rate Menjelaskan Mengenai Trend Dan fluctuations Di Labor market Di Indonesia Kemudian Men-describe Apa yang disebut The best The type of Unemployment Dan hubungannya Dengan Real GDP So Di Indonesia Sekarang Kurang lebih Kita Unemployment rate Kita berapa ya Sekarang ya Ada yang tahu tidak Berapa Tingkat Unemployment rate Di Indonesia Berapa persen Dari usia kerja Dari working age Dari working age Population Usia kerja Berapa persen Yang menjadi Unemployment 7% pak Kalau mau DPS Berapa persen 7% Sekitar Sekitar 7% Ya pak 7% 7% ya Working age Population itu Usia berapa Sampai berapa 15-64 tahun 18-55 18-55 Jadi Working age Population itu Adalah Usia Di atas 16 tahun Dan mereka Dan mereka Tidak di dalam Penjara Tidak di dalam Rumah sakit Dan tidak Di dalam Pengawasan Institusi Perawatan Ya Jadi Dia dianggap Sebagai Working age Population Ya Working age Population Itu di Amerika Ya Kalau di Indonesia Kita working age Kita itu Sampai usia 55 pensiun Orang kan Bekerja usia 55 pensiun Working age Kita dari Usia 28 Sampai Tamat SMA Kan 18 Sampai 55 Kurang lebih Begitu Profil Dari Working age Di Indonesia Tolong Siapa Tadi Kemudian Labor force Itu adalah Jumlah orang Yang Bekerja Ditambah Dengan Orang Yang Unemployed Jadi Total penduduk Indonesia Ada 260 Juta Orang Kira-kira Berapa Yang menjadi Labor force Kita Yang Bekerja Maupun Tidak Bekerja Dengan Usia Working age Population Ada Berapa Juta Sampai 100 Juta Sampai Hobi 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 130 Ya Sekitar 130 Kalau gak Salah ya Alright Kita ambil Saja Angka 100 Juta 7% Unemployed Itu Sebelum Covid Bapak Ibu Sebelum Sebelum Covid Itu 7% Itu artinya Sekitar 70 Ribu Orang Yang Unemployed Dengan usia Bekerja Dengan Dengan Kondisi Covid Mungkin Sudah Bertambah Menjadi 10% Yang Unemployed Oke Nah Sementara Sebentar Yang Employed Ini Terbagi Dua Satu Dari Yang Bekerja Sebagai Pegawai Yang Lain Bekerja Sebagai Wira Swasta Atau UMKM So Dan 10% Dari Working age Itu Yang Bekerja Sebagai Pegawai 90% Mereka Bekerja Sebagai Wira Swasta UMKM Dan Siapa Yang Paling Terdampak Oleh Covid Apakah Pegawai Ataukah Mereka Yang UMKM Pedagang Semua Hal ini Pak Terutama Yang Mana UMKM Terutama UMKM Mereka Saat Ini Bisnis Orang Tidak ada yang keluar Orang malas keluar rumah Mall Tutup Mall Tidak ada yang buka Pak Buka juga Sepi Anda ke Kuningan City Itu sepi Kosong melompong Kemudian Ke Block M Square Juga Toko-tokonya Pada Sepi Yang masuk ke Mall juga Sedikit Karena Mereka Takut Kena Open Space Di dalam AC Takut Tertular Covid Sehingga Ekonomi Tidak Gerak Dan Terjadi Unemployment Mereka Tidak Sanggup Bayar Sewa Tutup Pasar Santa Di atas Pada Tutup Pasar Pasar Yang lain Juga Banyak Yang Tutup Terjadi Peningkatan Unemployment Rate Yang Sangat Tinggi Saat Ini Di Indonesia Jadi Secara Sosio Ekonomik Kita Betul Terdampak Sangat Dengan Kondisi Covid Ini So Unemployment Rate Kita Semestinya Sudah Break 10% Mungkin Lebih Mungkin Lebih Karena Ketika UMKM Itu Dia Stop Berhenti Pulang Kekampung Untuk Memulai Lagi Itu Tax Time Untuk Memulai Lagi Mereka Sewa Tempat Karena Yang Sewa Tempat Pun Juga Mahal Jadi Mereka Cenderung Stop Jadi Kembali Kekampung Bertani Bercocok Tanam Lagi Atau Minimal Kalau Di kampung Ada Keluarga Besar Masih Tolong Menolong Kalau Di Jakarta Tidak Bayar Sewa Yaudah Diusir Sama Yang Punya So There Is Number Of Unemployed Sangat Tinggi Dan Boleh Tanya Pak Dianggap Berapa Persen Si Pak Bisa Dibilang Sehat Sehat Pak Unemployment Ini Pak Kalau Dilihat Dari Kondisi Saat Ini Pak Dikatakan Sehat Atau Tidak Sehat Begitu Ya Yes Dia Dikatakan Tidak Sehat Apabila Unemployment Sudah Menimbulkan Ekses Dikatakan Tidak Sehat Jadi Ada Ekses Negatif Disana Mulai Terjadi Peningkatan Kriminalitas Mulai Terjadi Pencurian Peningkatan Pencurian Jadi Ketika Kurva Pencurian Mengalami Peningkatan Drastis Ya Sampai Dia Major Itu Baru Ketahuan Jadi Gini Caranya Ketika Unemployment Rate 1% Maka Kriminalitas Itu Berkisar Di Angka Di Angka 5% Kemudian Naik Unemployment Rate Naik Jadi 3% Kriminalitas Naik Ke Angka 7% Kemudian Unemployment Rate Naik Ke 10% Kriminalitas Di Angka 8% Atau 9% Kemudian Unemployment Rate Naik Ke 11% 12% Masih bertahan Di 8% Jadi ketika Angkanya Kriminalitas Bertahan Di sana-sana Aja Tidak Tidak bergerak Tidak bergerak Di 8% Maka Disitulah Titik Poin Dari Unemployment Rate Ketika Ketika bertambah Unemployment Rate Tingkat Kriminalitas Tidak bertambah Di sana Disebut dengan Titik Dimana Unemployment Rate Standarnya Yang menjadi Acuan Apakah ini Sehat Atau tidak Sehat Jadi kalau Dia Masih Naiknya Unemployment Rate Terus Kejahatan Bertambah Itu masih Belum disebut Sebagai Titik Optimal Dia optimal Ketika Unemployment Rate Di titik Tersebut Ketika Misalkan 10% Tingkat Kriminalitas 8% Ketika Dia naik 11, 12, 13, 14, 15 Tetap Di 8% Maka Unemployment Rate Standarnya Di 10% Di atas 10% Itu Jadi 10% Menjadi Standar Jadi kita Kalau dia Di bawah Kalau dia Sudah Di atas 10 Tingkat Kriminalitasnya Kurang lebih Segitu-segitu Aja Itu yang Menjadi Batas Bayang Pak Pertanyaan Jadi Jadi Tidak Bisa Ditentukan Harus Dilihat Pembandingnya Kepada Kriminalitas Alright Good Jadi Semakin Sedikit Kriminalitas Semakin Bagus Tapi Ini Kemudian Menjadi Appetite Pemerintah Pemerintah Mau pasang Dimana Dia Tidak Mungkin Pasang Di 10% Dia Harus Pasang Di 5% Dimana Kriminalitas Bisa Ditahan Seperti itu Tergantung Appetite Dari Pemerintah Untuk Berapa Menentukan Unemployment Yang Menjadi Target Mereka Di Usia Working Age Kemudian Indikator Dari Unemployment Tersebut Adalah Mereka Tidak Memiliki Employment Tidak Memiliki Perusahaan Tempat Mereka Bekerja Tapi Mereka Available Untuk Bekerja Tapi Tidak Punya Company Perusahaannya Tapi Dia Available Atau Mereka Berusaha Untuk Mendapatkan Pekerjaan Tapi Mereka Berusaha Untuk Mendapatkan Pekerjaan Tapi Belum Bekerja Atau Juga Mereka Menunggu Di PHK Karena Mereka Di Let off Nah Ini Mereka Mereka Yang Di PHK Menambah Kepada Unemployment Rate Kita Berapa Pabrik Itu Yang Perusahaannya Di PHK Banyak Bukan Di PHK Tetapi PHK Setengah Gajinya Cuma Setengah Kayak Di hotel Yang Pegawai Tetapnya Pada Pegawai Kontrak Pada Tidak Di Berpanjang Kemudian Gajinya Cuma Dibayar Setengah Masuk Cuma Setengah Hari Nanti Dia Gantian Nama Yang Lain Setengah Hari Berikutnya Supaya Company Tetap Berjalan So It Happens Dia Gaji Setengah Masuk Kantor Setengah Hari Setengah Hari Diganti Yang Lain Ganti Gantian Setengah Hari Supaya Dan Gajinya Pun Dibayar Setengah So Semua Banyak Company Yang Sudah Berupaya Sedemikian Rupa Untuk Bertahan Right Kemudian Unemployment Rate Cara mengukurnya Adalah Percentage Dari People Di Labor Force Who Are Unemployed Dibagi Dengan Jumlah Labor Force Jadi Kalau Jumlah Yang Unemployed Kita Misalkan 10 Total Yang Labor First 100 Maka Dia 10% Itu Disebut Dengan Unemployment Rate Kemudian Ini Dari Sisi Labor Force Kemudian Dari Working Age Labor Force Kita Berapa Yang Working Age Berapa Itu Disebut Dengan Participation Rate Jadi Kalau Labor Force Kita 100 Working Age Sejuta Atau Seribu Maka Dia 10% Yang Participation Rate Kita Dari Working Age Population Dari Usia 18 Sampai 55 Berapa Total Penyidup Yang Labor Berapa Orang Artinya Dia Sekitar 10% So Ini Menjadi Labor Market Indicators Kemudian Unemployment Rate Itu Mengalami Peningkatan Terutama Dalam Kondisi Resesi Sekarang Kita Sudah Resesi Belum Bapak Ibu Sudah Seharusnya Sudah Tapi Pemerintah Tidak Berani Mengakui Mengakui Karena Memang Dilihat Dari GDP Kita Juga Dibawa Minus 5% Kan Harusnya Itu Sudah Resesi Pak Begitu Ketika Terjadi Resesi Jadi Ini Tahun Kemudian Ini Adalah Unemployment Rate Dan Ini Terjadinya Ketika terjadi Great Depression Di Amerika Itu Unemployment Rate 25% Dari Labor Force Tertinggi Di Amerika 25 tahun Di tahun 1930 Ya Kalau Kita Interpolasikan Ke Indonesia Ketika Terjadi Resesi Di Tahun 98 2008 Kemudian Sekarang Di 2020 Itu Ketika Terjadi Resesi Diumumkan Itulah Kondisi Saat Dimana Unemployment Rate Tertinggi Unemployment Rate Tertinggi Ketika Kondisi Resesi Terjadi Kapan Kondisi Resesi Terjadi Jika GDP Mengalami Penurunan Yang Drastis Itu Terjadi Resesi Itu Juga Salah Satu Yang Menjadi Acuan Dari Resesi GDP Kita Turun Break Sekian Persen Itu Kita Masuk Ke Masa Resesi Dan Itu Unemployment Rate Tertinggi Great Depression Adalah Periode Of High Unemployment Di Amerika Dimana Terdapat Low Income Gajinya Dipotong Dan Extreme Economic Hardship Seperti Sekarang Saya Ini Dari Semua Industri Ada Berapa Industri Yang Bertahan Selama COVID Berapa Industri Yang Going Down Berapa Industri Yang Going Up Yang Going Up Kemarin Adalah Satu Misalkan Logistic Expedition JNA Kemudian Apa Lagi Industri Apa Lagi Farmasi Farmasi Obat Obatan Excel Afigan Untuk Obat Obat Covid Obat Obat Herbal Farmasi Apa Lagi Yang Naik Sekarang IT IT Kita Semua Menggunakan ICT Internet Communication Technology Semua Pake Zoom Google Meet Cloud Platform As a Service Kemudian Commerce E-commerce Marketplace Semua Semua Sekarang Pindah Ke Commerce Semua Meninggalkan Tradisional Pindah Ke Commerce Sekarang Industri Mana Yang Going Down Sektor Sektor Pariwisata Contohnya Hotel Sahat Transportasi Udara Transportasi Udara Transportasi Transportasi Darat Juga Crush Apalagi Industri Industri Di Keramik Kayak Gitu Pak Keramik Di Bapa Keramik Industrinya Kenan Karena Kan Untuk Pembangunan Juga Terhambat Kan Beberapa Proyek Mungkin Kayak Pembangunan Rumah Kan Ada Beberapa Yang Kuh Karena Pandemik Ini Karena Konstruksi Juga Turun Ya Konstruksi Karena Orang Dibuat Spending Money Dia Turun Ya Hold Their Money Enggak Beli Rumah Terus Bank Juga Takut Menguncurkan Uang Karena Orang Pada Bank Takut Orang Dipecat Mendadak Begitu Ya So KPR Juga Enggak Jalan Sehingga Konstruksi Juga Drop Dan Berimbas Kepada Keramik Berimbas Kepada Semen Berimbas Kepada Tadi Siapa Yang Kerja Di Semen Tadi Yang Kerja Di Semen Siapa Pak Pak Sofi Siapa Sofi Pak Itu Terjadi Penurunan Penjualan Semen Penurunan Pasti Berapa Persen Penurunannya Sekitar 34% Sudah ada Perlambatan Dunia Konstruksi Jadi Kemudian Kita Pendanaan Pada Switching Ke COVID Sehingga Pendanaan Pada Switching Ke Bantuan Untuk Masyarakat Sehingga Alokasi Anggaran Kita Turun Untuk Konstruksi Dan Seterusnya Sehingga Berimbas Kepada Makro Kepada Produksi Semen Keramik Batu Batak Hubble Dan Sebagainya So Dan Masyarakat Tahan Duit Sehingga Orang Beli Mobil Toyota Produksi Biasa Satu Bulan Bisa Sampai 30 Unit 30 Ribu Mobil Sekarang Paling Tinggi Cuma 10 Ribu Per Bulan Ya Sehingga Pemerintah Memberikan Teks Untuk Pengurangan Teks Sebagai Fiscal Persi Untuk Industri Otomotif So Kita In A Great Depression Oke Participation Rate Kurang Lebih Itu Di Dalam Unemployment Rate Oke Ada Tiga Macam Untuk Unemployment Pertama Adalah Frictional Unemployment Kedua Adalah Structural Unemployment Dan Yang Ketiga Ada Psychical Unemployment Frictional Unemployment Yaitu Unemployment Yang Berawal Dari Normal Rebirth Turnover Ya Jadi Frictional Itu Ada orang Yang ngajuin Resign Ya Ada orang Yang masuk Perusahaan Mendaftar Jadi Kondisi Normal Itu disebut dengan Frictional Unemployment Jadi Dia memang Unemploy Karena Keinginan Dia sendiri Dia resign Dari sebuah Perusahaan Disebut dengan Frictional Kemudian Structural Unemployment Itu Adalah Suatu Unemployment Karena Mereka Tewas Oleh Teknologi Sebelumnya Mereka Jaga Pintu Tol Sekarang Pintu Tol Sudah pakai E-money Mereka Dipecat Karena Skill Mereka Obsolet Skill Mereka Udah Kuno Itu disebut dengan Structural Unemployment Yang ketiga Adalah Cyclical Unemployment Yaitu Unemployment Karena Terjadinya Resesi Kondisi Extraordinary Karena Pandemi Itu disebut dengan Cyclical Unemployment Jadi Kondisi Sekarang Untuk 2020 Ini Ini Maksud ke dalam Cyclical Unemployment Kemudian Ada juga Yang disebut dengan Natural Rate Of Unemployment Natural Unemployment Rate Itu disebut dengan Rise dari Gabungan Antara Friction Dan Structural Change Dimana Tidak terjadi Cyclical Unemployment Jadi Disebut dengan Natural Unemployment Gabungan Antara Frictional Dan Structural Jadi Cita-Cita Cita-Cita Negara Cita-Cita Pemerintah Adalah Untuk Supaya Unemployment Yang terjadi Adalah Karena Frictional Dan Structural Only Jangan Sampai Terjadi Yang Cyclical Seperti Yang Ternyata Terjadi Saat Ini So That is Unemployment Any Questions Capish Di dalam Macroeconomics Kita juga Membahas Mengenai CPI Consumer Price Index Jadi Cita-Cita Kita Adalah Untuk Menjelaskan Apa yang Disebut dengan Consumer Price Index Apa yang Menjadi Limitation Dari Consumer Price Index Dan Adjust Many Values Berdasarkan Inflasi Dan Real Interest Rate Consumer Price Index Consumer Price Index Adalah Suatu Alat Ukur Dari Price Adalah Suatu Pengukuran Dari Rata-rata Biaya Yang Yang Dikeluarkan Oleh Konsumer Untuk Mendapatkan Market Basket Dari Consumer Goods And Services Apa yang Disebut dengan Market Basket Market Basket Itu adalah Kumpulan Produk Atau Jasa Yang Dikonsumsi Oleh Konsumen Setelah Orang Beli Telor Dia Beli Apa Ya Kalau Anda Di Pasar Beli Telor Terus Anda Beli Apa Lagi Terus 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 Minyak Goreng Setelah Beli Telor Beli Minyak Goreng Habis itu Beli Apa Lagi Nasi Beras Jadi Bikin Nasi Goreng Nasi Goreng Telur Sayur Sayur May Lagi Sama Mie Indominya Cabe Dan Bawang So That Is What We Call Market Basket Orang Orang Yang Beli Telur Dia Beli Minyak Goreng Dia Beli Beras Dia Beli Cabai Beli Bawang Merah Bawang Putih Sama Sayur Selada So That Is What We Call Market Basket Jadi Consumer Price Index Adalah Biaya Yang Dikuarkan Untuk Membeli Market Basket Tersebut Dibagi Di Periode Sekarang Dibagi Periode Masa Lalu Dikali Dengan 100 Jadi Kita Mau Membandingkan Terjadinya Berapa Peningkatan Market Basket Dia Sekarang Dibandingkan Dengan Tahun Lalu So Contohnya Adalah Di Juli 2011 Consumer Price Index Adalah 225 Dollar Di Jun 2011 Bulan Sebelumnya 2024 Maka Terjadi Peningkatan Consumer Price Index Kita Lihat Bagaimana Kita Mengkonstruksi CPI CPI Nah CPI Basket Ini Terdiri Dari Seperti Shopping Chart Shopping Chart Yang Filled Dengan Item That An Average Household Dia Buy Misalkan Shipping Chart Market Basket Adalah Apparel Decreation Education Medical Care Food Transportation Housing Ini disebut dengan Market Basket Orang-orang yang beli apparel Dia butuh rekreasi Butuh edukasi Yang wajib-wajib ya Medical Food Itu wajib Transportasi Rumah Sewa Bapun beli Ini adalah market basket Yang wajib Dikonsumsi oleh Household Baju Pasti tiap nebaran beli baju Rekreasi Pasti tiap Sekali setahun minimal Ke pulau komodo Edukasi Penyidikan Anak sekolah Medical care Beli obat Obat sakit Kalau lagi sakit Food and beverage Belanja ke Transmark Ke Carefour Ke pasar Beli tiap hari Beli makanan Transportasi Ke kantor Bayar Gojek Segala macam Housing Sewa Ataupun Beli rumah Ataupun Bayar air Dalam distrik Itu housing Ini merupakan Swapping chart Yang setiap Household Pasti beli Oke Nah Kemudian Calculating the CPI Ketika Di tahun 25 2000 Ketika di Cost Of CPI Ketika di Periode 2005 Misalkan Dia 50 Dolar Dia 100 Dan Dan di Best periodnya Adalah 50 Di tahun 2005 Kita gunakan 2005 Sebagai Best period Di tahun 2012 Best periodnya 2005 50 Ternyata Konsumsi Kita 70 Untuk Barang yang Sama Maka Consumer Price Indexnya Terjadi Peningkatan 40% Dari 100 Menjadi 140 Sekarang CPI Kita Dibandingkan Tahun lalu Terjadi Kenaikan Berapa Persen Kemarin Tahun lalu Saya beli Bawang merah Untuk Food and Groceries Masih 42 Per Kilo Sekarang Itu Sudah Jadi 100 Ribu Per Kilo Jadi Kalau Misalkan Dulu 40 Ribu Base Nya 40 Beli 40 Sekarang 700 Dibagi 40 Udah 1 2,5 2,5 Jadi Udah 250 Jadi Terjadi Peningkatan Consumer Price Index Sebesar 250 Dari Harga Cabai Merah Sekilo Nah Ini Untuk Consumer Price Index Dia bukan cabai merah Sekilo Tetapi Adalah Market Basket Terdasarkan Goods Apparel Recreation Education Medical Food Transportation Housing Berapa Basenya 100 Sekarang Udah Naik Jadi Berapa Housing Tambah Mahal Tambah Murah Tambah Mahal 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 Care Makin banyak yang sakit Makin banyak Banyak biaya Kita di Medical Pendidikan Makin mahal Makin murah Makin mahal Makin mahal Makin murah Mungkin yang Radak turun Murah 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 Berangkat Untuk Kita harus rapid Antigen Pulang Rapid Antigen Lagi Terus Masuk ke Wilayahnya Kita Harus Naik Kapal Di Komodo Antigen Lagi Itu bukan Masuk ke Medical Care Termasuk Juga Kepada Rekreasi Medical Care Tapi Berkorelasi Dengan Rekreasi Karena Kita Pesawat Transportasi Juga Harus Menggunakan Rapid Jadi Ada Penambahan Biaya Dari Sisi Transportasi Penambahan Biaya Medical Care Penambahan Biaya Sekarang Kita Mau Kampus Juga Dipastikan Kita Kalau Mau Di Kelas Rapid Antigen Dulu Semua Yang Masuk Kelas Udah Aman Atau Minimal Sudah Vaksin Siapa Disini Sudah Vaksin Gak Mau Pak Gak Mau Vaksin itu, makanya agak-agak ngeri-ngeri juga Pak virusnya belum dilemahkan kan virus itu kan pada dasarnya, vaksin itu virus yang dilemahkan Pak jadi, aduh, gawat juga ya, saya juga belum vaksin masalahnya, kalau Anda cerita nggak Pak, yang saya tahu, kalau misalnya setelah vaksin itu virusnya itu terbaca yang saya tahu ya Pak, itu 3-4 minggu setelah vaksin baru terbaca, baru baru bertubuh beradaptasi jadi masih ada kemungkinan terkena sebelum 3-4 minggu itu jadi, kalau dia vaksinasi, dia harus isolasi selama 4 minggu sampai dia betul-betul kebal, begitu ya minimal menjaga menjaga nggak perlu nggak perlu isolasi, tapi menjaga menjaga, selama berapa hari? 3 minggu iya, kurang lebih 3 minggu baru, kalau dia jadi, belum tentu setelah vaksin dia langsung misalkan setelah vaksin kayak si Rafi Ahmad dia langsung jalan-jalan bisa kena bisa kena COVID ya? iya Pak iya Pak ada pasusnya seperti itu oke, jadi jadi setelah vaksin masih tetap bisa masih rentan untuk terkena COVID ya iya Pak kecuali dia sudah major lewat 3 minggu gitu ya dan aman gitu ya tapi itu vaksin pertama apa vaksin kedua? kalau itu ada kasus setelah vaksin kedua dia sudah dia kena oke jadi kesimpulannya mending vaksin atau nggak? intinya kepercayaan Pak vaksin sebenarnya sih menurut saya Pak vaksin itu bukan obat Pak itu paling berapa persen lah kalau menurut info yang saya baca gitu Pak karena kan karena iya karena juga kan tadi kata ibu Schapel tadi setelah vaksin kedua masih masih berpotensi kena jadi kan berarti bukan solusi bukan solusi yang terbaik lah walaupun memang mencegah minimal mengurangi resiko kalau menurut saya sih Pak kalaupun misalnya nanti kena bisa jadi nggak separah kalau misalnya kita tidak vaksin betul Pak saya juga setuju Pak karena kayak dari dulu kan kecil kita juga vaksin misalkan dulu kan gedenya juga flu tapi kan kita udah cukup kuat lah menghadapi virus itu alright jadi karena memang masyarakat terpecah sekarang ya ada yang mau vaksin ada yang nggak ya oke betul Pak betul Pak saya juga pasti gamang oke no worries good next Pak next Pak oke jadi Pak sorry Pak boleh tanya Pak kan tadi waktu menghitung CPI Pak ya consumer price index itu ada yang current base-nya sama current sama bagi base-nya ya kan Pak nah itu kan ke contoh tadi harga bawang itu sebetulnya kan fluktuatif kan Pak kalau untuk menghitungnya seperti sendiri itu kita pakai average atau gimana Pak oke jadi paling paling bisa berdasarkan periode terakhir periode tertentu jadi kita sepakat di tanggal misalkan akhir Desember jadi kita snapshot jadi di akhir Desember tahun 2015 berapa sebagai base di 2020 di akhir Desember berapa harga bawang itu pertama yang kedua bisa menggunakan average average di tahun 2015 harga bawang berapa rata-rata di tahun 2020 rata-rata harga bawang berapa jadi kita berdasarkan average ada dua alternatif yang bisa digunakan untuk menghitung consumer price index oke yang sekarang digunakan pemerintah itu pakai pendekatan mana Pak kalau saya lihat pemerintah pakai pendekatan rata-rata kita masuk ke chapter berapa tadi sekarang chapter chapter 23 chapter 24 oh ini masih di potensial GDP dan natural unemployment rate jadi tadi masih bicara natural yang mana adalah gabungan daripada friction dan struktural struktural mansewa mansewa dari friction yang mana dia resign normal dan sendiri dan juga struktural dikarenakan skill mereka sudah tidak memenuhi atau sudah ilmu mereka sudah bosok sudah obsolete sudah sudah kadar luar salah ilmunya tidak dipakai lagi so that is natural unemployment rate berikut di chapter 25 di economic growth ok economic growth is the annual percentage change of the real GDP kita berapa economic growth kita misalkan real GDP di current year dikurangi real GDP di previous year dibagi real GDP di previous year misalkan real GDP di current year 8,4 dikurangi tahun lalu 8,0 dibagi 8,0 terjadi growth real GDP sebesar 5% so this is what the economic basis dari economic growth real GDP is real GDP divided by the population real GDP per percent is real GDP divided by the population jadi konsepnya adalah menggunakan real GDP in the current year dikurangi previous year dibagi dengan real GDP in the previous year itu chapter 25 kemudian chapter 26 kita masuk ke topik financing and saving and investment kita men-describe financial markets kemudian explain how borrowing and lending decision are made dan berinteraksi dengan loanable funds market financial institution itu contohnya seperti apa ya bank financial institution nah some financial definition adalah physical capital ada instruments ada machine sedangkan ada lagi yang disebutkan financial capital adalah funds yang digunakan untuk membeli physical capital tersebut dari mana financial capital itu berasal dari financial institution financial institution adalah suatu lembaga yang sebagai intermediaris yang sebagai lembaga intermediaris yang menyalurkan dana masyarakat untuk masyarakat lagi yang dana masyarakatnya dari savings yang ditaruh oleh masyarakat deposit segala macam kemudian disalurkan ke masyarakat berupa loan loan atau credit ada loan market disana ada KPR ada KTA ada kartu kredit kemudian juga dari sisi financingnya tadi berdasarkan dari financial institution kemudian perusahaan juga bisa mendapatkan markets untuk financial capitalnya dari bonds market jadi sebuah perusahaan dia menerbitkan bonds kemudian dibeli oleh pasar untuk mendapatkan dana segar kemudian perusahaan juga bisa menggunakan stock markets dimana dia melakukan IPO initial public offering untuk dia kemudian mendapatkan dana segar dari mereka yang memberi sahamnya di IPO maupun dari over the counter di secondary market oke so launch markets ya apa household dia beli mobil beli rumah bonds dia terbitkan bonds perusahaan terbitkan bonds untuk dapetin money dimana perusahaan memberikan kupon sekian persen interest rate atau kupon sekian persen apabila dia mature di tanggal periode tersebut dan dimana bonds tersebut juga bisa diperjual belikan stock markets jadi dia saham perusahaan diperdagangkan di bursa nah financial institution disini adalah suatu perusahaan yang beroperasi untuk both side baik untuk pemegang dana maupun debitur maupun dari kreditur kreditur adalah orang yang memberikan bank sebagai kreditur dari dana masyarakat dan juga memberikan kembali kepada debitur kepada masyarakat atau instansi atau korporate atau komersial yang membutuhkan ada tanyaan? ada tanyaan? next next kapis? kapis 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 27 berikut kita masuk kepada monetary system apa yang dimaksud dengan monetary system? jadi what is money? money is any commodity that is generally accepted of way of payment pembayaran ya function of money sebagai medium of exchange pertukaran jadi kita beli apa sebagai medium exchange yang digunakan adalah money medium of exchange dari goods and services kita dari sebelumnya barter dari kacang ijo jadi pesawat dari kita menjual pesawat Nurtanio ke Filipin dapat dikirimkan berupa kacang ijo itu pernah terjadi ya jadi kita menggunakan barter pesawat dari IPTN kita tukar dengan kacang ijo dari mana itu Vietnam atau dari mana anda cek nanti di Google so pernah terjadi karena gak ada duit disananya dia tukar dengan kacang ijo kemudian money merupakan medium of exchange ada di dalamnya money itu bisa juga berupa deposits gold emas so that is about money kemudian debit cards kita bicara disini debit cards credit cards so that is a commercial bank ya is a firm that license to yang bisa melakukan berbagai transaksi bisa cek deposit saving account time deposit di bank itu terdapat asetnya terbagi atas 4 ada reserve atau disebut dengan reserve requirement jadi harus ada dana yang disimpan terjaga sebesar capital adequacy ratio sebesar 5% dari total dana itu harus dijaga kemudian ada liquid assets ada securities ada loans pinjaman ini disebut di dalam sisi asetnya bank ada reserve requirement ada liquid assets ada securities ada loans ini berupa aset dari bank ya kurang lebih pasti ada semua sudah paham mengenai assets loans securities baik berikut oh sorry chapter 28 tadi 27 oh kita masuk ke tinggal 5 menit ini masalahnya kita agak buru sedikit ya ini tadi sudah ya money ya sudah pak sudah pak artinya chapter 29 agregat supply and aggregate demand oke jadi the quantity of real GDP itu supply itu depend dari labor employed jadi ketika agregat supply dari jumlah labor meningkat maka quantity of GDP juga meningkat mempengaruhi kepada GDP ketika jumlah tenaga kerja meningkat supply tenaga kerja meningkat itu bisa diarahkan kepada labor employed itu meningkat maka real GDP juga berpengaruh kemudian ketika capital human capital teknologi meningkat itu juga berpengaruh kepada agregat supply untuk real GDP ketika resources meningkat itu juga meningkatkan agregat supply ada supply resources ada supply labor meningkat ada supply teknologi yang meningkat ada supply entrepreneurial talent yang meningkat the quantity of real GDP itu dipengaruhi dari supply-nya dipengaruhi oleh ini semua ada 4 begitu agregat supply meningkat itu kita akan melihat kepada agregat demand-nya bagaimana agregat demand ini agregat supply kemudian agregat demand nah agregat demand adalah the quantity of real GDP yang dibutuhkan ya yang dibutuhkan agregat demand merupakan consumption adalah sum dari consumption expenditure ditambah investment ditambah government expenditure ditambah export dikurangi import ya ini untuk agregat demand jadi ketika ketika dari harga meningkat maka demand kalau harga naik demand naik atau turun teman-teman harga produk naik demand agregat demand naik atau turun 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 yes kalau harga turun demand naik 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 belum tentu dong pak harusnya belum tentu begitu kan pak tergantung memang demand sebesar apa saya bicara secara quantity 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 of real GDP ketika price turun quantity nya of ketika harga naik quantity of real GDP terjadi penurunan karena populasi yang terjadi jumlah populasi yang membeli menjadi turun quantity of real GDP terjadi penurunan ketika harga turun quantity of real GDP terjadi peningkatan quantity bukan volume quantity jadi ini jadi adalah basic dari agregat demand demand dan supply oke jadi kurang lebih seperti itu kita masih ada waktu untuk berikutnya chapter 30 saya kejar sampai 34 chapter dulu ya ini ada agregat expenditure multiplier oke ya kurang lebih dari tadi hampir sama sifatnya dari agregat supply dan demand kemudian chapter 31 kita berkata apa ini 31 short line of policy trade off jadi di dalam policy dari pemerintah itu sering terjadi apa yang disebut dengan trade off between inflation dan unemployment begitu inflasi meningkat unemployment terjadi peningkatan ketika terjadi penurunan tax maka terjadi penurunan unemployment jadi akan ada relationship tapi waktu kita sedikit lagi ya saya coba maksud dulu chapter yang lain supaya yang topiknya lebih fiscal policy ini lebih penting so apa yang disebut dengan fiscal policy fiscal policy adalah policy yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai kondisi makro ekonomi yang diinginkan yang high dan sustain untuk ekonomi growthnya jadi cita-citanya dengan fiscal budget yaitu untuk mencapai financing kepada aktiviti yang dilakukan oleh pemerintah yang kedua untuk mencapai objektif dari makro economics oke fiscal di dalam fiscal itu kita ada dua alternatif di dalam fiscal yaitu pertama yaitu government spending sebentar ya sepertama adalah ada alternatif di dalam kebijakan fiskal pertama adalah tax untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah bisa meningkatkan pajak masyarakat pajaknya dinaikin atau menurunkan pajak masyarakat ya itu kuncinya yang kedua dengan government spending jadi pemerintah memperbanyak government spending jadi kalau sekarang kita swasta sudah gak gerak maka yang diharapkan untuk bisa menggerakkan ekonomi hanyalah government spending ya government spending untuk projek-projek yang sifatnya bisa meng-cater banyak sumber daya manusia sehingga orang-orang yang sebelumnya unemployment bisa direkrut bekerja ya menambah PNS itu juga meningkatkan government spending membuka penerimaan PNS tapi dengar-dengar katanya penerimaan PNS dikurangin sekarang begitu ya ada berita seperti itu karena pebuang biaya juga betul karena pendapatan pajaknya juga kan berkurang dan kemudian fiskal stimulus jadi stimulusnya dia bisa seperti menurunkan tax jadi ada stimulus pajak bagi industri otomotif stimulus pajak bagi industri yang lain gitu ya itu disebut dengan fiscal stimulus dan tujuannya dengan membuat fiscal policy ini agar agregat demand terjadi peningkatan jadi terjadi peningkatan demand karena terjadinya fiscal policy baik seperti tax stimulus maupun government spending sehingga terjadi peningkatan ketika pemerintah government spendingnya untuk konstruksi terjadi peningkatan order semen terjadi peningkatan order keramik jadi agregat demand dipicu dari government spending dan stimulus pajak ya right kemudian balik masuk ke chapter 33 ini apa 33 kita lihat luar biasa kita satu malam langsung 14 chapter monetary policy more likely the same kita bicara terhadap monetary policy terhadap bagaimana bank itu monetary policy nya dia harus memiliki capital adequacy ratio minimal 5% kemudian suku bunga oleh bank Indonesia menggunakan sun surat utang negara dimana surat utang negara menggunakan rate berapa itu masuk ke dalam monetary policy menjadi base bagi dunia perbankan dengan mengacu kepada rate dari surat utang negara so there is monetary policy kemudian kita masuk ke chapter 34 terakhir yes kita chapter terakhir apa ini international finance jadi kita bicara mengenai balance of payment dimana kita bicara mengenai bahwa trade surplus berarti export lebih tinggi daripada import trade deficit berarti import lebih tinggi daripada export dimana ketika kita melakukan ketika terjadi export lebih tinggi daripada import atau trade surplus maka berpengaruh juga kepada currency dimana ketika export lebih tinggi maka terjadi peningkatan apresiasi terhadap rupiah sementara sementara ketika kita trade deficit maka terjadi depresiasi kepada rupiah so balance of payment mempengaruhi kepada exchange rate right nah net export apabila dia lebih tinggi export daripada import terjadi apresiasi jika terhadap foreign exchange foreign exchange mengalami apresiasi jika terjadi peningkatan ekspor dan depresiasi jika terjadi peningkatan import yep so that's all about the macro economics any question bapak ibu sorry pak ini pun agak lumayan banyak chapter yang kita harus pelajari dalam waktu dekat kira-kira yang perlu paling kita perlu pahami apa yang menajem mungkin pak jadi dari sisi makro ekonomi merupakan sesuatu jadi gini kita itu adalah cacing makro ekonomi itu adalah hujan jadi kita kerja keras gitu ya kita kerja keras tapi ketika makro ekonomi tidak mendukung maka hasilnya tidak tidak seberapa anda kerja keras banting tulang tapi karena kondisi makronya tidak bagus anda tidak dapat apa-apa tapi kalau kondisi makronya bagus anda kerja sedikit untungnya sudah banyak misalkan makro kita ekspor kita lebih tinggi daripada import maka terjadi apresiasi terhadap rupiah anda jualan rupiah atau bisnis anda untung itu salah satu cacing dan hujan atau ketika kita bicara unemployment rate ketika kita unemployment rate kita tinggi maka kita akibatnya misalkan kita dalam kondisi resesi seperti saat ini makro ekonomi kita dalam kondisi resesi berimplikasi kepada unemployment rate yang tinggi GDP yang turun sehingga kegiatan kita untuk berbisnis berusaha itu menjadi kurang apa marketnya kurang bergairah so kondisi market itu membuat kita seperti susah untuk mendapatkan bisnis tapi kalau kondisi makro kita bagus kita capek menjuburkan tanah jadi cacing kita menjuburkan tanah bekerja keras tapi dengan kondisi makro yang bagus sekali hujan maka tanah menjadi subur karena inflasi rendah bisnis jadi bagus karena GDP kita tinggi masyarakat kita income besar produk kita dibeli orang karena suku bunga kita bagus kita belanja kita bisa beli harga dengan murah karena apresiasi terhadap rupiah makro ekonomi menggambarkan semakin bagus kondisi makro maka semakin mudah kegiatan berusaha di negara kita semakin berat kondisi makro ekonomi beban yang kita terima sebagai entrepreneur atau employee juga semakin berat dikarenakan kondisi makro yang kurang bagus kebayang maksud saya kapis 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 good right sudah jam 9 lewat 10 sebelum kita akhiri saya mau absen dulu foto bersama dulu untuk saya kirim fotonya ke Pak Anwar untuk dicatatat nama-namanya ya karena dibik belum muncul nama-namanya saya lihat print screen oke satu Bu Holil Bu Maya ya sebentar saya kekecil dulu satu dua tiga sebentar satu kirim dulu ke Pak ada dua ini mas Anwar harus dikirim dulu Anwar Anwar oke satu eh belum belum print screen saya ini tulang lagi satu dua print screen yang mana sih ini kan ini pause screen ini print screen oke print screen sorry ya saya lupa review mas Anwar buat kirim satu terus halaman keduanya wah halaman kedua peserta kelas kedua satu dua tiga oke namanya Mas Anwar alright Bapak Ibu baiklah sebelum saya tutup kelas ini ada yang ingin masih bertanya tidak ada sudah mau istirahat semua baik malam ini makroekonomi berjalan dengan baik besok kegiatan kita adalah mikroekonomi silahkan Anda baca-baca bukunya baca-baca materinya untuk persiapan Anda bertanya besok hari baik demikian Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you tomorrow baiklah baiklah terima kasih Mbak 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 terima kasih Mbak